Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan diantara kita Jawablah waalaikumsalam Selamat pagi anak-anak KB Solih-solihah semuanya Bagaimana kameran anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat Amin Alhamdulillah hari ini Bunda Nisa bisa menemani kembali anak-anak Untuk belajar dan bermain bersama ya Nah hari ini Bunda Nisa dan Bunda Sri akan mengajak anak-anak Untuk mewarnai gambar rumah dengan teknik cap Wah bagaimana ya caranya? Tapi sebelum kita mulai kita akan membaca doa sebelum bermain dan belajar ya Sudah siap? Oke Tepuk jari satu Tepuk jari dua Tepuk jari tiga Tepuk jari empat Tepuk jari lima Berbunyi semua Ayo kawan duduk rapi Sikap berdoa Sikap berdoa Hap Tanganku diangkat Hap Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Membaca doa sebelum bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Rodi tubillahi robba Wabil islami dinah Wabim muhammadi nabi ya warasullah Robi zizani ilma Warzubni fahma Amin Alhamdulillah Tadi kita sudah selesai berdoa ya anak-anak Nah sekarang kita mulai Cara mewarnai gambar rumah dengan teknik cap bersama Bunda Sri ya Oke anak-anak Kegiatan kita hari ini Yuk kita mewarnai gambar rumah Yang pertama kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya Oke Nah disini Bunda sudah menyiapkan Lembar worksheet gambar rumahnya Nah yang kedua kita persiapkan pewarnanya anak-anak Nah setelah itu kita persiapkan juga Sedotan yang akan kita pergunakan Untuk mewarnai gambar rumah nanti Disini Bunda juga sudah menyiapkan Stik es krim Untuk mencampur Pewarna dan lemnya nanti anak-anak Kemudian kita persiapkan lemnya juga ya anak-anak Sebelum kita mencampurkan lem dan pewarna Kita persiapkan dulu alat dan bahannya ya Yaitu stik es krim Lem dan pewarnanya anak-anak Oke sekarang kita akan mencampurkan pewarna ke dalam lemnya Nah seperti ini anak-anak Yang pertama kita ambil pewarnanya terlebih dahulu Kemudian kita berikan pada lemnya ya Dan setelah itu kita aduk sampai pewarnanya tercampur merata Nah nanti anak-anak boleh menggunakan stik es krim Ataupun yang lain yang ada di rumah ya Nah seperti ini Kita aduk perlahan-lahan Sampai tercampur pewarnanya Dan jadi seperti ini anak-anak Nah sekarang kita akan merengkangkan ujung sedotanya Agar bisa digunakan untuk mewarnai gambar rumah nanti ya anak-anak Caranya seperti ini Kita pegang ujungnya Kemudian kita rengkangkan satu persatu Anak-anak pasti semuanya bisa Oke sekarang kita mulai mewarnai gambar rumahnya Kita mulai ya anak-anak Nah yang pertama kita ambil sedotan yang sudah direngkangkan pada ujungnya Yang akan kita gunakan untuk mewarnai gambar rumahnya nanti Nah seperti ini Kita masukkan ujung sedotanya pada pewarnanya ya anak-anak Kemudian kita cap-cap pada gambar rumahnya Wah Alhamdulillah Sudah jadi anak-anak Bagaimana kegiatan kita hari ini Seru kan Wah anak-anak insya Allah pasti semuanya bisa Oke selamat mencoba anak-anak hebat Alhamdulillah tadi kita sudah selesai mewarnai gambar rumah dengan teknik cap ya anak-anak Bagaimana mudah ya Oke hebat semuanya Nah Bunda Nisa juga mempunyai tepuk tentang rumah anak-anak Kita tepuk bersama ya Bunda Nisa itu satu sampai tiga Satu, dua, tiga Tepuk rumah Di atas ada atap Di samping ada dinding Di bawah ada lantai Di depan ada pintu Rumah Hebat semuanya Nah nanti bisa diulang kembali bersama ayah dan bunda ya anak-anak Oke pembelajaran hari ini dengan bunda Nisa dan bunda Sri sudah selesai Silahkan woksitnya bisa disimpan dahulu ya anak-anak Oke sebelum bunda akhiri kita akan membaca doa setelah bermain dan belajar Sudah siap? Siap Tepuk doa D O A Hap Sikap berdoa Hap Tanganku diangkat Hap After we study Let's pray together Pray begin Membaca doa setelah bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Allahumma arinal haqqo haqqo warzukna tiba'a Wa arinal batila batila warzukna jatinaba Amin Alhamdulillah karena dikeladan semua anak itu hebat Terima kasih anak-anak Bunda tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.